Karena kan gini, karakternya Anies ini kan oportunis Ya, oportunis Apa artinya oportunis? Dia bisa aja Merubah kemarin ke PKS Sekarang PDIP itu bisa aja Mereka harus lihat problem-problem di PDIP itu kan banyak Banyak orang-orang yang berseberangan dengan Anies Jadi tidak mudah Ridwan Kamil menang melawan Pram dan Rano Karno ini Tidak mudah Jangan dipikir, wah enteng ini gak bisa Jangan under estimate Tapi abang yakin Cak Imin tidak akan membuat manuver di last minute nih Soal pendukungan Anies Saya kira gak berani Karena dia ada faktor-faktor internal yang sangat serius Oke Dinda, selamat malam Pate Isyap banget Kita bersama Al-Muqoram The Great Zulfan Linda Of The Great Zulfan Linda Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita syuting ini hari Selasa Malam ya untuk disclaimer ya Dimana harusnya Mas Anies sudah berfoto bersama Rano Karno Yang ternyata akhirnya Pramono Ano Pramono Ano Sampai Selasa Malam Yang katanya hari Rabu di pendaftaran hari kedua akan didaftarkan ke Jam 11 pagi KPUD Kalau dicalunkan oleh PT Perjuangan Pramono Ano Rano Karno Kan udah dinyatakan Pramono Rano Karno Mengingat Bang Zulfan Seperti beberapa waktu lalu Ketika Mas Anies sudah ke KPU pun Bang Zulfan masih belum tentu percaya Jangan-jangan gak lolos dia penetapan oleh KPU Ini gimana Abang lihat terolong Mas Aniesnya apa ya Ya kalau kita sudah melihat Sekarang kan yang kasihannya yang begini Kenapa sih Anies ini menjadi problem Kan gitu Kan gitu Dia menjadi problem Sekaligus sebagai sebagian orang Menjadi solusi Jadi Anies itu ada dua Bagi pendukungnya solusi Bagi orang yang berseberangan dengan dia Itu diakab problem Baru lagi nih Nah jadi kalau kita lihat disini Bahwa Orang-orang yang menganggap Anies ini solusi Itu Berpikirnya terlalu Jauh Semua seperti sudah pasti Ya Nah sementara yang bermasalah juga Berhadapan Menyatakan tidak pasti Konteksnya adalah ketika Apakah Anies itu didukung oleh PDIP Atau tidak Kan banyak sekali Semua komentar mengatakan Tidak mungkin Yang satu lagi Mengatakan mungkin Karena ya mereka melihat Karakter Anies Anies ini bisa saja Berubah Karena kan gini Karakternya Anies ini kan Opportunis Ya Opportunis Apa artinya opportunis Dia bisa saja Merubah Kemarin PKS Sekarang PDIP Itu bisa saja Tidak ada keberatan Buat Anies itu Jadi apa artinya Tidak ada persoalan ideologi Disini buat Anies Ya Yang ada kepentingan Nah inilah Problem ya Padahal kadang-kadang Orang kan Katakanlah seperti Ibu Mega Dia maunya orang ini firm Gitu loh Kamu ya kalau Memang mau Gabung sama kita Nasionalis dong Ya kan Artinya kan Baik secara identitas Ataupun secara Substansinya Identitas itu Maksudnya gimana BerKTA BerKTA Substansinya Lo juga harus Nasionalis Ya kan Nah inilah Jadi kita Ada ruginya juga Kita tidak melihat Satu panggung Antara Habib Rizik Dengan Adian Nafi Tupulu Dan Masinton Seandainya didukung oleh PDIP Anies Kan kita asik tuh nontonnya Tiba-tiba Adian Nafi Tupulu Yang berhadapan dengan Nafi Rizik Misalnya Masinton Tiba-tiba satu panggung Mendukung Anies Hebat itu sebenarnya Betul Ya kan Menjadi satu tesis sendiri Itu Itu Asian value itu Nah Kalau kata Semuanya kan sinkretik kan Iya kan Apa Moderasi Moderasi Mencari titik temu Gitu Iya Gak masalah sebenarnya Bagus ya bang sebenarnya Ya bagus saja lah Kita kan menginginkan Memang anak-anak bangsa ini Jangan terlalu ketat Atau rigid Pada satu Pemikiran dan aliran Orang kan bisa Bertemu Kalau dalam Islam itu ya Dalam agama Islam itu Orang bisa berbeda Dalam teologi Tetapi di dalam syariatnya Orang bisa bersatu Iya kan Karena apa Kan di dalam Dalam syariat ini Dalam teologi kan Tidak ada istihad Dalam teologi itu Given Istihad apa Tuhan yang maha kuasa Allah Udah titik Jangan ditafsirkan lagi Kuasanya sejauh mana Gak perlu ditafsirkan lagi Malaikat Nabi Sudah diutus Sudah selesai Tetapi di dalam syariat Istihad Itu kan ada istihad Nah ini yang kita katakan tadi Istihad itu apa Kasih tahu Budi dulu Istihad apa itu bang Istihad itu adalah Upaya sungguh-sungguh Dari seorang ahli agama Yang sudah betul-betul mumpuni Melahirkan satu Kodifikasi hukum Kalau istima beda lagi Istima itu kesepakatan Bagus juga kau tanya Jangan sampai Nanti kita istima Artinya selama kita gak ketemu Tiga hari aja Kau banyak perkembangan Sedikit lah Tau istibah Istihad Itu apa tadi Perjuangan Sesungguh-sungguhnya Dari orang ahli agama Untuk membuat Kodifikasi tertentu Hal yang baru Kodifikasi hukum Kodifikasi hukum Iya kan Iya betul Kalau istima Kesepakatan Kesepakatan Berarti Tiga hari gak ketemu Ada kemajuan Pasti Kau adikku Aku abang Apa kita disumur Tapi Istihad Istihad Nah jadi kalau kita lihat disitu Perjalanan sebenarnya Kalau Anies didukung oleh PDIP Iya kan Dan oleh Organisasi Oleh partai-partai nasionalis Yang lain Ini adalah Suatu istihad Yang luar biasa Walaupun mereka Tidak melakukan istihad Tapi kan kita mengatakan Bahwa Perbedaan Secara teologis Bahkan perbedaan Secara ideologis Di antara Satu dua orang Atau kelompok Dia ternyata Bisa bertemu Pada aspek-aspek Selanjutnya Iya kan Di breakdown Dia kebawa Menjadi syariat Hukum-hukum Ya kan Pikiran-pikiran Yang berkembang Di tengah masyarakat Dia bisa ketemu Oleh karena itu Manusia itu Tidak perlu Terlalu Apa ya Terlalu Ketat Berpegang Kepada satu Pemikiran tertentu Tapi tidak mau Berdialog Nah misalnya Begini Kita tidak ada diskusi Pokoknya Yang sah Sholat itu Celana pancung Pancung itu apa namanya Gantung Kelihatan mata kaki Selain dari itu Misalnya tidak sah Nah ini kan repot Kita gak ada diskusi Di sini Jadi jangan begitu Gimana Kau sah Aki ini juga sah Gitu loh Titik temu Dicari itu Tuhan itu melihat Semua kita sah Nah sebenarnya Kalau kembali lagi Persoalan-persoalan politik Ari sudah mengatakan Tadi Kemarin itu soal wisdom Misalnya Ini kan persoalan batin ini Benar Betul Iya kan Ketika orang semua Masuk ke alam batin Alam jiwa Alam Bukan alam roh Alam jiwa Iya kan Kekuatan batin Apa bedanya alam jiwa Sama alam roh Sama alam ganjar Beda apa Pak Alam jiwa Ini dulu dijelaskan Kau ini lah Itulah Turun lagi Bagus turun lagi Kembali lagi Lanjut Kalau aku pinter Apa gak ada Objek nanti kan Nanti aku Dua-duanya pinter Ari pinter Budi pinter kan Harus ada satu kan Yang diinjak Enggak Kalau kau cerdas Dan kau memikat Lanjut lagi Nah jadi kalau kita Lihat Di sini Roh 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 itu lain Rohani itu kan Roh itu kan sesuatu Yang sudah luar biasa Kalau orang bilang Pendekatan batin Itu kan Sederhana Dengan pendekatan batin Kalau roh ini Ruh itulah yang dimaksud Dengan penyatuan Apa Manunggaling Antara manusia itu Dengan Sangkalik Dengan Allah Dengan Tuhan Itu bisa gak bisa Persoalannya bagaimana Manusia itu Berjuang untuk mencapai itu Kan manusia gak bisa Bagaimana kau Mau mencapai Sariat-sariat Hukum-hukum yang kecil aja Kau langgar Terus mau naik ke atas Yang gak bisa Nah konteks Anies Kembali lagi Nah konteks Anies itu begitu Nah Kalau semuanya Sudah bicaranya Dalam konteks tadi Batin Bicaranya Dalam konteks Nilai-nilai Batiniah Nilai-nilai Spiritualitas Maka akan ketemu Ibu Mega gak marah-marah Anies juga Tidak kecewa Kan gitu Nah sebenarnya kan Selalu kan Kita tahu dalam Islam kan Janganlah berikan Janganlah berikan Kepemimpinan itu Kepada orang yang Meminta-minta Anies terlalu Anies terlalu meminta-minta Iya kan Sebenarnya gak bagus Dia santai aja Kalau dia merasa Memang punya Kualitas Dia merasa Memang punya Kelebihan-kelebihan Anies santai kok bang Kalau kata Bu Mega Kemarin kemana aja Bahkan Gak pernah dilirik Bukan Anies yang santai Bu Mega dong Bu Mega santai Cara ngomongnya Betul gak Betul bang Mana berani aku nyalain abang Iya Abang ini abangku Kau adikku Nah jadi Kita ini Sebenarnya Pilkada DKI ini Memang tidak menarik Tanpa Anies Betul Ya kan Kita mengharapkan Ada yang mengusung Anies Tapi bukan PDIP Gitu loh Ya kan Kalau P3 Mau dukung Anies Kan masih bisa P3 Partai Buruh Partai Umat Partai Hanura Misalnya Masih bisa Anies Maju Ya kan Kalau Mau lewat PDIP Memang problem Nah hanya kan Harus dihitung Menang atau tidak Ya kan Jangan Coba-coba masuk Tetapi sudah pasti Kalah Mau ngapain Kan ini kita bukan Apa Bukan sekedar yang penting Gua maju Maju ini bisa menang gak Kemungkinannya kan Harus dihitung Ya kan Jangan gak pakai Hitung-hitungan Bahaya Abang izin bang Sebelum lanjut nih Ada komentarnya ini Masih mengenai Anies yang gagal ini ya Sementara inilah Sampai hari selesai Ada komentar ini Mungkin abang bisa tangkapi juga Ini dari Ahok dan Mr. Q Yang pasti bagi saya Tidak ada cerita Ahok dengan Anies Ketika saya kalah Saya langsung kasih Anies Pengharga Ucapan segala macam Itu That's Again Kamu menang pun Seizin Tuhan kok Tapi yang tidak bisa Saya terima Ketika Anda menang Anda pidato Memecah belah bangsa Bahwa Jakarta Sudah kembali ke pangkuan Pribumi Yang dijajah selama ini Itu tekstnya Dimana-mana Itu Sangat Memecah belah bangsa Saya ini Asli Indonesia Soalnya undang-undang Apakah saya namanya Ahok Itu yang tidak betul Seorang Anies Lakukan Kalau PDI Perjuangan Betul-betul mencalonkan Anies Berhenti saja Klaim sebagai partai nasionalis Kenapa Kita tahu Kampanyenya Anies 2017 Seperti apa Di Pilkara Jakarta Pidato kemenangannya Ini kemenangan Kelompok Pribumi Mana ada Konsep Pribumi Dalam partai nasionalis itu Di partai nasionalis itu Cuman ada Warga negara Indonesia Titik Gak ada Pribumi Gak Pribumi Ini apakah faktor Ahok ini Yang membuat PDI ini Memiliki Hambatan gitu Nah iya Kembali lagi kan Tadi Yang kita mulai Dengan kata-kata Ideologi Prinsip-prinsip Nilai yang dianud Oleh PDIB Nah apa yang pernah disampaikan Anies Itu kan bertentangan Nah ini kan menjadi Pertimbangan-pertimbangan Bukan hanya dari Ibu Mega Tapi dari para elit PDIB yang lain Gitu loh Terhadap apa yang diucapkan Nah ini kan akhirnya Akan khawatir Akan terjadi Pecah belah Terpecah belahnya PDIB Seandainya Dipaksakan mendukung Anies Karena problem-problem tadi Pribumi non-pribumi Iya kan Kemudian Persoalan-persoalan Agama Misalnya itu bisa muncul Nanti Bagaimana menyelesaikannya Nah ini yang menurut saya Bahwa PDIB itu akhirnya menjadi berat Untuk mengusung Anies Karena Akan PDIB itu kan hancur lebur Untuk menuju 2029 itu Bagaimana dia mengkonsolidasikannya lagi Kan gak mudah Tidak mudah itu Ya Dengan mendukung Anies Kemudian di bawah Udah Bahkan pada tingkat elit pun Sudah ada yang mengundurkan diri kan Kalau mendukung Anies misalnya Apalagi tingkat bawah Semakin ramai Semakin ramai lah yang mengikuti Ara sirain Semakin ramai yang mengikuti Budiman Sujat Miko Semakin ramai yang mengikuti Orang-orang yang sudah mundur dari PDIB Dan ara sirain Budiman Sujat Miko Merasa benar dalam kontek ini nanti ya Nah Itu kan saya udah bilang dari dulu Ini bahaya begini Artinya memang PDIB itu Tidak konsisten dengan ideologi nasionalisnya Ngapain kita disitu Nah kan gitu Apalagi kalau Ahok bisa keluar pula ya Lebih rumit lagi ya Memang rumit buat PDIB ya Di satu sisi Sudah satu sisi PDIB ingin menang Kan sebagai sebuah upaya kompetisi di DKI Yang ingin memberikan perlawanan kepada Kim Plus gitu ya Ya toko pilihannya ya Anies Tapi di sisi yang lain Ini ada problem-problem lama yang Butuh waktu panjang untuk membasuhnya Padahal waktu sangat singkat gitu ya Bang Ya artinya konflik emosi dengan rasio Emosional dengan rasional kan gitu Apa yang disampaikan Ahok, Khodori Misalnya banyak orang teman Kita juga sepakat bahwa Itu emosional Artinya kalau mendukung Anies Itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emosi Karena ketidaksenangan kepada Jokowi kan gitu Pokoknya siapa saja yang bisa ngalahkan Jokowi Kita dukung Siapa yang anti Jokowi kita dukung kan gitu Itu kan emosi Padahal partai ini membutuhkan Pikiran-pikiran sehat Pikiran-pikiran rasional Justru menurut Abang Mendukung Anies itu PDI emosional berarti Kenapa? Dengan mendukung Anies itu adalah pilihan yang emosional Dari dalam internal PDI Iya karena itu semata-mata melihat Ini adalah kita harus mengalahkan Jokowi Kebencian kepada Jokowi Gitu loh padahal kan Meskipun kemungkinan menangnya lebih besar daripada Ahok Kenapa? Kalau dengan mengusung Anies meskipun kemungkinan menangnya Tapi kan tadi ada problem lain Mendukung Ahok kalah tapi solid Mendukung Anies Belum tentu menang tapi sudah pecah Rasional kan kita harus Organisasi itu harus mengutamakan kekuatan internalnya dulu Gitu loh Kan selalu begitu Ini kan pilihan alternatif Iya kan? Kalau kita tidak punya pilihan dan alternatif Dari alternatif yang ada Ya kita kacau Nah pilihannya kan mesti tepat Tapi gini Bang Anies sudah sejauh itu Sampai di hari H pengumuman itu ada di DPP PDI Boju merah pamit sama ibu Artinya kan jalannya terbuka ke Jantung kandang banteng ini Kan sebenarnya gitu Itu kan area VVIP Itu apa namanya Objek vitalnya PDI Nah itu Apa yang membuat Kan mentoknya kayaknya di Bumega kan gitu Nah tapi sebelum ke Bumega kan Lancar-lancar banget tuh Enggak saya kira begini Setting untuk datang itu kan pasti ada Ya kan Itu setting untuk hadir itu Pasti orang-orang yang menguasai Kantor dan sektariat Yang membuat agenda Anies datang Kan gitu Nah sementara yang di luar ini kan Ada orang-orang yang masih berpikir rasional Itu juga masuk ke dalam pikiran ibu Bumega Iya kan Mungkin malamnya mereka sudah berdiskusi Tapi agenda untuk datang ini sudah dibuat sebelumnya Ya sudah jalan aja Atau jangan-jangan sebenarnya ibu Kan gini bang Gak mungkin Anies melakukan Quote-unquote Selebrasi seperti itu Kalau Bumega Itu belum taken atau belum menyetujui Atau Udah final di Bumega Belum dijamin Belum ada penjaminan Belum ada penjaminan Ini kan penting bang Maksudku Jadi kesannya Aniesnya malah di Kerjain gitu Maksudnya sebelum dia datang Sudah ada MOU gitu Iya Harusnya kan gitu bang Maksudnya udah sampai Datang Penjaminnya kan harus kuat banget Itu yang saya katakan tadi Anies dan para pendukungnya Terlalu confident Gitu loh Jadi melihat ini Satu langkah yang luar biasa Yang akan Akan berhasil Mereka harus lihat Problem-problem di PDIP itu kan banyak Banyak orang-orang yang berseberangan dengan Anies Masih banyak orang-orang yang Mau mendukung Ahok gitu kan Kemudian masih banyak orang-orang yang melihat Kita masih punya kader yang potensial Iya kan Ada Misalnya sebelumnya kita bilang Ada PRAM Ada Risma Ada Siapa? Hendi Jarod Pras Pras misalnya Pras Setio Marsudi itu Top Top Dua kali yang ketua DPR Iya sekarang terpilih lagi DPR RI kan Belum Belum ya Nah jadi kalau kita lihat dari sini Bahwa mengambil PRAM ini kan satu solusi buat PDIP Mantan Sekjen Sekarang ada di pemerintahan Pak Jokowi sebagai setaris kabinet Iya kan Menteri Nah kemudian Mungkin menurut saya tidak sulit Untuk Apa Mengkempanyekan Atau memperkenalkan PRAM ini ke tengah-tengah masyarakat Jagolah ya Old crack politician ya Bang Tentu faktor kunci ini adalah Rano Karno ya Bang Dul ini Ya Rano Karno Itu kan tinggal dihidupkan lagi memori Sidul Sidul ini Nah ini kan belum hidup Begitu dia sudah dicalonkan nanti Sebagai sidul ini Muncul Apa Memorinya Auranya Aura sidul ini muncul lagi di tengah-tengah masyarakat Bang kalau kita petain di internal PDI Bang Ini kan kita lihat Ini menurut Abang nih bacaan Abang Faksi mana yang mendukung Anis Faksi mana yang mendukung Ahok Atau faksi mana yang menolak Anis gitu Kalau kita bilang Faksi pendukung Anis secara Apa ya Dalam konteks Sikap politik Bacaan Abang Saya melihat gak ada itu Artinya begini Faksi itu person-person Yang Kalau kita lihat siapa Yang pernah menyatakan Anis kemungkinan besar akan didukung oleh PDIP Satu Sekjen Iya kan Adian Adian Masinton misalnya Dedisitorus 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 Jadi Ini adalah orang-orang yang sangat Kecewa sama Jokowi Di mana-mana itu Hantam Jokowi Di mana-mana mengeritik Jokowi dengan keras Iya kan Nah tetapi Apakah semua Apakah di dalam tubuh PDIP itu Semua dengan sikap-sikap Seperti itu sama Katakanlah ibu memang Sempat terpengaruh Dengan pikiran Seperti itu Tapi kan orang lama-lama Berpikir Tadi kembali lagi Dari emosional Karena kesadaran Karena banyaknya Masuk input Dan segala macam Pikiran-pikiran Antitesa ini Disampaikan kepada ibu Maka akhirnya Ibu ini Juga berpikir lain Iya juga Iya kan Coba kita Redakan ketegangan Sedikit Kalau dalam istilah Perang dunia Perang antar negara itu Detante Detante Peredaan ketegangan Supaya Untuk mencapai Gencatan senjata Akhir-khirnya sekarang Dikakuin itulah Nah nanti solusinya Setelah 20 Oktober Itu kan semuanya Aman Karena presidennya sudah baru Gak ada lagi bicara Faktor Jokowi Selama PDIP Khususnya Ibu Mega Masih menganggap Persoalan pokok dia adalah Konflik dengan Jokowi Gak maju-maju Gak maju-maju Menggunakan amarah ini bang ya Apalagi dengan Dengan mencalonkan Anis Makin panas Mesin ini makin panas kan Dengan Prabowo juga Gak Dengan Prabowo kan gak Kalau faktor Anis ya Dengan Prabowo Tapi Ibu Mega kan Dengan Prabowo gak Iya kan Gitu Kemudian Paksi yang Menolak Anis Memang tidak muncul Di permukaan Tetapi kita tahu Bahwa orang-orang inilah Saya kira termasuk Orang seperti Yasona Loli Iya kan Orang seperti Risma Orang seperti Termasuk Pram di dalamnya Memberikan Masukan-masukan lah Yang positif Yang positif kepada Ibu Apa yang harus diambil Walaupun Akhirnya Pram yang Ditunjuk sebagai Cagup Kan orang Tidak boleh Underestimate Sama Seorang seperti Pramono ini Iya Sangat Sangat Gak boleh Underestimate Artinya Orang ini Smart juga Saya kan tahu dia Iya kan Masuk PDI pun Setengah mati Sulitnya dia Bukan gampang Dapat ketika Setengah mati Tapi orangnya Pelan-pelan Dekatin Mas Taufik Saya kan tahu Semua perjalanan dia Di PDI Dari sebelum Anggota Sampai anggota Sampai apa Ya makanya Sampai kenapa Akhirnya Pram yang Dipikirkan Atau diputuskan Sama ibu itu Pasti ada perjalanan Panjang juga Dia kan Gimana Ya dia kan Dekat dengan Mas Taufik Kemudian Ya kan Nah dia memilih Misalnya Memilih Sekjen PDIP Daripada dia menjadi Wakil Ketua DPR kan Dia tinggalkan DPR Dia memilih Menjadi Sekjen PDIP Dia jadi Sekjen Itu bukan karena Gak terpilih Kalau Hastok kan Memang gak pernah DPR Benar sekali Sekali ya Tapi bukan mundur kan Kalau Pram itu dalam Exist sebagai Anggota DPR Kalau gak salah Termasuk pimpinan DPR Dia mundur Kayak Bang Idrus Waktu itu ya Jadi kalau kita lihat Dia ini Idrus kan karena Ditangkap Oh enggak Waktu Sekjen Sekjen mundur Waktu beliau Sekjen Dia mundur DPR Paten juga Paten juga Sama lah Kayak gitu Mental agak sama Kelasnya ya Ya jadi Buat Ibu itu kan Satu catatan Kemudian dia Memang Ketika itu 2004 2009 ya Atau Dia Sekjen 2004-2009 Enggak Pak Taufik itu ketua MPR Tuan berapa 1914 1914 1914 Itu kan lobby-lobby Juga dilakukan oleh Pram Pram waktu ketua DPR Dia lobby-lobby Dia lakukan Jadi dia lakukan lobby-lobby Untuk Bagaimana bisa menerima Termasuk SBY Menerima Mas Taufik sebagai ketua Ketua MPR Nah sekiranya Ini kan jadi pertimbangan Perhitungan Nah ini kan Pram akan melakukan lobby-lobby lagi Pada kekuatan-kekuatan Katakanlah kantong-kantong Islam Kantong-kantong non-Islam Kantong nasionalis lagi Dia bisa bangun lagi Karena Pengalaman dia Sebagai orang yang Pernah di dalam kabinet Ya Cukup lama Dan itu Dalam kabinet itu Bukan Menteri Ece-Ece itu Itu Menteri Sekteris Kabinet Yang memang lalu lintas Antara orang Dengan istana itu Dia ngatur Jadi tidak mudah Ridwan Kamil menang Melawan Pram dan Rano Karno ini Tidak mudah Jangan dipikir Wah enteng ini gak bisa Jangan underestimate Apalagi Dharma Pong Rekun ini Jenderal Dharma Pong Rekun Seolah-olah kalau PDI dukung Anies Pasti menang Belum tentu Kemungkinan menang itu Antara Pramono dan Rano Karno Lebih besar Benar Tawa Iya Kemungkinan itu lebih besar Kenapa bang? Ya banyak Orang simpatik Mungkin kalau Anies cari dana Sulit-sulit setengah mati Iya kan? Dukungan dana nih Kalau Pram Insya Allah Karena orang banyak kenal dia Banyak kawan Banyak yang bantu Gitu loh Nah Kalau nanti bicara Katakanlah gubernur ini Ada dialog antara calon gubernur Bisa jadi Pram lebih unggul Dari Ridwan Kamil Iya Pas debat ini bang Pas debat misalnya Iya kan? Eh bicara pengalaman Ini kan bicara jam terbang Iya kan? Bicara jam terbang Pram pasti lebih 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 tinggi terbangnya Daripada Ridwan Kamil kan? Pernah DPR Iya kan? Wakil ketua DPR Pernah menteri Seskap dua periode Iya Sekjen partai besar kan? Bagaimana dia mengendalikan Itu semua Jadi Saya masih optimis Kemungkinan besar Pram bisa menang Lewan Ridwan Kamil Dengan catatan PDIP itu Jangan melakukan pendekatan Emosional Approach lah Sebanyak-banyaknya Kekuatan-kekuatan politik Kekuatan sosial Yang ada Di tengah-tengah masyarakat DKI ini Iya kan? Jangan sampai membuat Sakit hati Pram gak mungkin lah Akan muncul Kata-kata seperti Ahok itu gak mungkin Ini kan orang Sopan santunnya tinggi nih Orang happy ya Kebanyakan sama beliau Iya Kerongkongan emas ya pak Artinya Apakah Anies N Dengan Pilihan Pram Rano ini Udah dia Cukup mendaftar kok Dari sudut PDIP ya Udah selesai Gak ada lagi Gak ada sudut lain Maksudku Dari sudut lain Masih ada Vernacular Untuk maju Jalur vernacular lain gak Jalan tikus lain gak Buat masyarakat Gak ada lagi lah Gak ada Semuanya udah Saya kira Dengan PDIP Mengajukan Pram Ya kan Terus Mereka pilihannya Ikut PDIP Atau ikut Gerinra Ya kan gitu Itu aja pertimbangannya Gak ada lagi lah Siapa lagi Mau mencalonkan Anies Nasdem gak mungkin Putar balik bang Karena kemarin Kan kita tau Udah pidatupak Prabowo di Nasdem tadi Kemarin waktu pembukaan Ada Anies Mas Weden Mas Anies datang Dan dilulukan Di kongres bang Nah itu kan begini Kan Dalam acara-acara Seperti Ibarat kita Kita berbeda Sama orang tajam Anak kita kawin Ini kan tetap kita undang Ya kan Nah ini kan hajatan Anies Masa kita gak undang Dulu Waktu kongres yang lalu Dia pidatuk Pembukaan kongres Yang lalu Penutupan Jokowi Ya kan Nah sekarang kan diundang saja Kan gak ada masalah Saya kira Perkawanan Perbedaan itu Jangan sampai menjadi permusuhan Pak Surya canggih lah Untuk gini-gini ya Ya dia Dia memposisikan diri kan Sebagai abangnya Anies Sebagai adik Anies sebagai adik Ini kan bukan Memendum kau Iya Pilkada Jakarta Raya ini Kau masih muda Masih banyak kesempatan Kita cari memendum yang pas Untuk kau Pas ya kok Iya kan Kalau gak ada pun Apa beli buat Bukan salah abang Sementara PKB gimana Ya PKB udah lah Pasti Udah keriduan kami lah Menurut saya Udah Deklarasi nih RK kan deklarasinya ada PKB Iya kemarin ada PKB Jadi begini Tapi kan bisa lewat Oh Culik di tengah jalan ini kan Mengingat Apa yang terjadi di Banten Dan di Jawa Barat Ya tapi kan Itu kan Banyak problem lah Kalau ini kan Saya kira Udah gak bisa main-main lah Apalagi ada Muktamar Tandingan PBNU Udah gak suka Sama Muhaimin Ya kan Jadi kalau dia Main-main begini lagi Semua gak suka Bisa lewat juga Iya Dia bagaimana Sekarang kan Membangun Kepercayaan orang Kepada Muhaimin Dan PKB kan Jangan lagi dianggap Gak bisa dipercaya Nah jadi dia disini Kalau dia main-main disini Udah sampai seterusnya Gak bakal ada yang percaya Dan Anies variable itu Iya Yang membuat ketidakpercayaan Jadi meningkat Kalau PKB menjalankan Anies Kalau PKB menjalankan Anies Ya Bisa menambah variable Ketidakpercayaan Nambah catatan Nah nambah catatan Dan kan kita tahu Salah satunya PBNU itu Menolak Mempersoalkan PKB Kan karena mencalonkan Anies Iya kan Dengan bahasa-bahasa biasa kan Di kalangan akar rumput NU Kan persoalan Perbedaan-perbedaan Pekeh ini kan prinsip Kita di kota ini Bisa menganggap selesai itu Tapi di bawah kan Iya kan Kalau datang ke NU Ke pesantren NU Atau masjid NU Yang ada di Madura Atau ada di Jawa Timur Atau di mana Kalau solat subuh Tidak pakai kunut Apa pula kau ini Iya kan Itu pada level Awam Bawah itu masih Seperti itu Tapi kalau sudah pada tingkat NU-NU Yang sudah Menengah Tidak ada urusan Kau mau kunut Tidak kunut Tidak ada urusan Seperti kawan-kawan kita Sebenarnya Umam Ya kan Siapa lagi yang NU-NU Adi Pre Adi Pre Nyarwi Nyarwi NU semua kawan kita Kalau perlu Dia bilang juga Bukan hanya Enggak kunut Bukan hanya Mempersoalan kunut Aku pun kan Enggak-enggak kunut Lupa kan Bisa jadi Jadi hal-hal Seperti ini Ini masih Menjadi Itu masih menjadi Prinsip Bagi masyarakat Masyarakat Awam itu Nah itu kan Mereka Soal apa nih kunut Ya Politiknya mana Soal Cahimin Cahimin Apa Kunut itu Yang terlalu Kita Kita Susah Memilah Makanya kan Begini Cahimin kan Kunut Kunut ini kan Berkaitan dengan Cahimin Oh Artinya Kan tadi Kita bilang Pertama Bahwa PBNU ini Mempersoalkan Ini kan Salah satunya Anis Gitu kan Nah kemudian Muncul lah Yang baru Ini kan Hal-hal Sebenarnya Enggak prinsip juga Persoal Pansus Haji Apa itu kan Sebab akarnya Itu disini Hore-hore Akarnya itu disini Gitu Enggak happy Gitu loh Iya kan Bagaimana Pertanggungjawaban PBNU Kepada Masyarakat Dengan Keputusan PKB Mencalonkan Anis Gitu Nah ini kan Sama sebenarnya Dengan PDIP Mencalonkan Anis Kan problemnya Sama di Internalnya Ini Ya hanya Persoalannya kan PKB Disini Tidak sendiri Ada Nasdem Ada PKS Kan gitu Iya Nah kita Tahu Sebenarnya Anis itu Kalau dicalonkan PKS Dan partai umat Atau apa itu Tidak problem Tidak ada problem Tapi masalahnya mereka Tidak mencalonkan Anis PKS sudah mencalonkan Tuan Kamil kan Ya kalau Itu kan persoalan Sederhana juga Karena MK juga terlambat Keluar Keputusannya Kalau MK Lebih awal Keluar Keputusannya Iya kan Bisa jadi PKS sebelum Memutuskan Koalisi dengan Kim Bisa jadi Dia juga Memutuskan Anis Nah jadi Ini memang Persoalannya Kompleks Ini persoalan Persoalan DKI ini Terutama Ini memang Tidak bisa kita Melihatnya secara Parsial Nah ini harus Dilihat secara Konferensif Tapi abang yakin Cahimin Tidak akan Membuat manuver Di last minute Soal Pendukungan Anis Saya kira gak berani Karena dia ada Faktor-faktor internal Yang sangat serius Kongres tandingan Itu masalah serius Iya kan Walaupun Kan dia udah mencap-mencap Udah marah-marah juga Iya kan Bahkan sebelumnya Udah pernah minta Kepada Kapolri Untuk membubarkan Kongres Tandingan Itu kan Eh Muktamar Muktamar PKB Tandingan Itu Nah Kalau gak salah Tadi Apa hari ini Dia mulai lagi Marah-marah soal Muktamar tandingan Artinya kan Itu dianggap serius Gangguan ini Nah gangguan ini Kan serius Dan pasti ini kan Di belakangnya PBNU NU kan Kan konfliknya Pertama kan Dengan PBNU Melebar 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 Oh kalau begini Udah lah Kita bikin aja Lakonnya Tapi kan Mas Lukman Edy Waktu itu kita Dialog disini kan Ya dia kan Ini aja Sebagai eksekutur Apa Operator Operator lah Ya ini udah akan Akan jalan ini Kayak Muktamar Tandingannya itu Rencananya 2 sampai 3 September Di Jakarta Bang Ya basisnya apa Basisnya Berarti itu setelah Pendaftaran Pilkada dong Bang Ya tapi Belum ditetapkan Calon itu Ya Belum Definitif Artinya kan Sampai November Itu masih bisa Diganti Gonta Ganti Ini kan Pencalonan Ya Kan belum Ditetapkan Tapi Kalau kita DPR itu DCT DCS 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 Daimin Ya kalau Misalnya Ada Apa namanya Dispute Dispute di Internal PKB Di dalam konteks 2 Muktamar ini 2 Muktamar ini Oke Nah jadi Jadi itu Kumham kan Akan Ngasih tau Kepada KPU Ini gak bisa Ini Lu Pak Edi katanya Mau Segera ke Kumham Dalam suatu 2 hari Ke depan Untuk Melakukan Penolakan Nah masalah Kemarin Bang Di Muktamar PKB Ini agak sedikit Lenceng Muktamar PKB Di Bali Itu tidak ada Pak Jokowi Presiden Jokowi Dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Beda dengan Kongres-kongres Beberapa partai Yang Apa Agak berdekatan Kan Golkar ada Beliau berdua Pan ada Beliau berdua Ari bahkan Kena Love language Dari Pak Prabowo Ini kan Kena Colek Kopassus Tapi rasanya Digampar Apa Betul Colek rasa Gampar Terus Niatnya Nyolek Di Nasdem Tadi kita baru Diat Dibuka Presiden Jokowi Pak Prabowo PKB ini Bang Di pembukaan Penutup Tidak ada Pak Jokowi Ataupun Pak Prabowo Menurut Abang ini Bisa Sinyalemen Itu Sinyalemen Dan itu Sangsi Buat PKB Sikap Politik Yang berubah-rubah Yang tidak Konsisten Dengan mudah Meninggalkan Kawan Iya kan Dengan mudah Pindah-pindah Apa yang namanya Koalisi Perahu Orang kan juga Malas Ngapain kita Apalagi Misalnya Ini ada Kongres Tandingan Iya kan Gak usahlah Pak Jokowi Gak hadir Itu Mendegradasi Meskipun Ketua Dewan Syuronya Wakil Presiden Ma'ruf Amin Sekarang Kenapa Ketua Dewan Syuronya Yang barunya Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yang hadir Dan berpidato Dalam penutupan Ya itu kan Caranya Pinternya Mohaimin Mencari Proteksi Perlindungan Soalnya Ini Wakil Presiden Di situ Iya kan Tapi kan Itu gak ada Persoalan Pak Ma'ruf ini Ditaruh apa aja Suka lah dia Saya udah tua nih Kalian mau taruh apa aja Ya saya terima lah Oke oke lah ya Apalagi yang minta Anak-anak Seperti anak-anak Saya sendiri Oke oke aja lah Ya Tapi kalau kalian ribut-ribut Aku gak mau ikut-ikutan lah Kadang Oh gitu ya Jadi belum tentu Itu jaminan keamanan Ada kemarus itu ya Belum lah Belum Kalau udah pasti kan Berarti datang dong Jokowi sama Prabowo kan Buktinya gak datang Oh jaminan keamanan itu Hanya bisa didapat Dari Jokowi dan Prabowo Ya artinya begini Kita paham betul Satu organisasi Kenapa misalnya Surya Palu itu Kalau kita bilang Bertobat kan Iya kan Bertobat Setelah dia dukung Anis Dia dapat penolakan Dari Pak Jokowi Dari Prabowo Dari kekuatan-kekuatan Semua yang berkumpul Kepada Prabowo dan Jokowi Kemudian dia kalah Dia merasa salah Kan ada rasa penyesalan Disitu Bertobat Ya bertobatnya Kembali lagi Cium tangan Pak Jokowi Iya kan 30 detik Iya kan Kemudian Yang sama Pak Prabowo Agak ada beda-beda Tapi Iya kan Saling umbang tadi Saling umbang dan Ada tunduk-tunduknya juga lah Nah kalau Cak Imin ini kan Enggak begitu Gimana Ya dia enggak merasa ada ini Dia merasa dia hebat aja gitu loh Enggak ada pertobatan Kalau Cak Imin ini Oh merasa hebat Ya silahkan Siapa kau Siapa pula kita kan gitu Nah itu yang harus Sebenarnya orang itu harus hati-hati ya Di dalam Menentukan arah dan sikap politiknya Kalau memimpin Partai Karena kan dia bukan Kalau kita ini kan memimpin diri sendiri Memimpin podcast aja Memimpin podcast kita Iya kan Siapa kau Selama masih ada yang datang Syukur lah kita ya Syukur kita Ada yang masih mau ngomong sama kita Iya Kalau enggak kita ngomong sendiri Iya Berarti selama masih ada yang datang Kita bersyukur ya Kalau udah ngomong sendiri Udah mulai Was-was tuh kan Ini kenapa saya mau ngomong sendiri nih kan Sebenarnya bukan Orang lebih takut Kalau kita ngomong sendiri Ini bisa main silat Main mencak-mencak Kesana kiri kanan ya kan Kalau ngundang orang Masih tertib Ada Ada check and balance ya Siapa pula kau Siapa pula kita Berarti abang Siapa pula kau Enggak yakin Ada gerakan dari PKS atau PKB Sahabat-sahabat perubahan Untuk mengusung Mas Anies Di last minute ini Saya enggak yakin Saya enggak yakin Orang udah foam banget kok Jadi begini Untuk provinsi lain mungkin enggak bang Sepet ini dulu Ini dulu Kalau yang lain sih boleh Aja kan Buktinya Golkar sudah dukung air Kalau itu enggak ada masalah Tapi kalau kita bicara Persoalan DKI ini Saya kira Udah lah PKS pun Enggak mungkin lagi Udah selesai Bukan maksudku Anies yang dicalonkan oleh Partai Kawan-kawan perubahan ini Di profesi lain Kan di Jawa Barat Belum final Mau calonkan Anies Anies Saiku Ilhamah Bibi Itu kan PKS PKB kan belum di Jawa Barat Saiku sama Ilham Ilhamah Bibi Gubernurnya siapa? Saiku Presiden PKS Wakil Gubernur Udah itu kan Lebih mungkin menang Daripada Anies Gini Anies ini kan Sudah Gini patematika Di Jawa Barat Ya di Jawa Barat Anies ini kan Jangan salah loh Sudah dia sudah Ada cacat di mata Kawan-kawan PKS DKI Dan PKS Di DPP Ya kan Dan bagaimana Orang-orang PKS Di daerah Mau percaya dia pula Kan gak mungkin Berarti partai ini Terbelah-belah dong Sementara kita tau PKS itu Solid Kan partai Gak mungkin terbelah-belah Gitu Nah jadi PKB nyalonkan Anies Di Jawa Barat Itu juga berat Menurut abang ya Gak mungkin PKB nyalonkan Anies Di Jawa Barat Itu berat Ya berat lah Meskipun Aku udah ngendengar juga Oh kalau di Jakarta Mampet Kita bisa Alihkan ke Jawa Barat Gak mungkin lah Itu hiburan-hiburan aja Buat Anies Hiburan Ya kan Bang ini Anies ke KPU Pun masih hiburan Jadi Jadi Gura Daripada kau Jangan terlalu patah semangat Kan jadi pelan-pelan patah Tapi kita tuh Sebenernya happy loh Sebenernya Kalau Anies maju di DKI Iya seru Oh iya Artinya Diskursusnya enak gitu loh Kita itu Pertarungannya Ada tegang juga kita Iya kan Kayak Lawan Anies dulu Kan seru tuh Meskipun Kalau kata Bang Zulpan Mas Pram pun bisa melawan Secara Tapi kan tidak frontal Kalau Pram sama Sama Ridwan Kamilnya Tidak frontal Nanti Ridwan Kamil Berapa skornya Di Jawa Barat Gitu kan Jadi gubernur Keluar lagi pertanyaan Kayak gitu Nanti kan Kalau Anies maju ya Iya kan Berapa skor gubernur Ridwan Kamil di Jawa Barat Gitu Enggak lah Terlalu jauh lah Yang pasti menang Anies tuh Kalau di Aceh Karena 100% Ya dia kan 90 sekian persen Menang di Aceh Iya kan 90% Yang takutnya Begitu Aceh Minta merdeka Dimerdekakan pula Oleh Anies kan Aku gak mau ketawa Tapi Tapi orang Aceh Banyak om Otoritatif Lu ya Di Sumatera Barat Misalnya Ada kemungkinan juga Anies Menang mutlak Sebagai Orangnya Montes Ini kan Cuma ceritanya Montesnya apa menarik ya Kampung Abang Montes tuh Banyak melahirkan Orang-orang kaya Masuk Abang lah Kondisian betul Para Para pahlawan-pahlawan Juga Pejuang-pejuang Daud Burra Ini dari mana Bang Aceh Bidi Bukan Montes Banyak gak kenal lagi sih Kita kan Nyebut nama orang kan Belum tentu Dia suka Tapi kaya lah ya Kaya Yang punya Mie Aceh Di Montes Minimal dia punya Mie Aceh Kalau kaya Gak bikin Mie Aceh lah Dia kali Kaya dia Bagus Mie Aceh Kadang-kadang orang Membuat restoran Aceh Itu bukan soal kaya Atau tidak Tapi Tapi kan dia hobi Bagaimana Homi-homi Membuat Suasana rumah Supaya Tepat kongku ya Saya sebagai orang Aceh Ada perhatian Ke Aceh Inilah saya buka Restoran Aceh Oh Karena bisa gitu Bukan cari uang juga Kadang-kadang Ya cari uang juga Kawinin Gak ngerti Di Aceh Bang coba kasih rekomendasi Mie Aceh Paling enak Menurut abang Di Jakarta Waduh gak berani saya Jangan lah Kenapa Gak boleh Kalau aku boleh Bersaksi Aku saksi juga Montes enak Aku dua Paling enak Di Jakarta Satu jambu kupi Satu Montes Kalau saya Montes Karena Bang Zulfan Baru ajak ke situ Kalau ada Bang Zulfan ajak lain Pasti enak juga Dan di Montes Enaknya ada Gule kambing Akhirnya endorse juga Gule kambingnya Karena di tempat lain Belum tentu ada Gule kambing Oh iya Itu satu lagi Kenapa aku bilang Montes ini enak Selain sama Bang Zulfan Adalah Menunya Yang ditulis itu Banyak adanya Daripada yang enggaknya Kalau tempat lain Banyak yang enggak adanya Udah habis Pak Udah habis Masalah memang dari pagi Enggak dipikin Kalau Montes Yang enggak ada pagi Jadi ada malam Kalau kambing itu Belango Kuah Belango Berapa menit kawan 53 Udah lah Kita akhiri dulu lah Besok pagi kan Mau ini Injak-injak batu Besok kan Refleksi Enggak lah Jalan kaki kita Di Ragunan Itu kan Oke Bang Kasih dulu pesan Untuk rakyat Indonesia Dan juga sekaligus Dan para pendukung Anies Yang lagi Usah marah Resal Tidak usah marah Para pendukung Anies Tidak usah marah Semuanya harus bersyukur Ya kan Kita ini kan Jangan dibalik-balik Jangan kalau kita Mendapatkan jabatan Kita bersyukur Kalau kita enggak jabat Enggak dapat jabatan Kita istighfar Justru kalau kita punya jabatan Kita istighfar Kenapa? Kalau kita dikasih jabatan Kenapa kita istighfar Bisa enggak Saya menjalankan Amanah ini Ya kan? Kemudian kalau kita Enggak dapat Ya kita bersyukur Mungkin kalau kita Mendapatkan jabatan itu Kita membuat kesalahan Ya kan? Apalagi misalnya Kalau kita enggak dapat Apa-apa Kita minta Dilaknan oleh Allah Itu bahaya lagi Tuh, tuh, tuh Pesan untuk Bang Surya Paloh Yang baru Rujuk dengan Selamat Bang Surya Mudah-mudahan Nasrn terus jaya Ya Tetapi Hati-hati dalam berbicara Aku ini Saya ini adik abang Abang itu abangku Lalu jumpa lagi Nah Jangan lupa